Marlina Oktarina sempat dijanjikan untuk diajari belajar agama oleh ayah Taki Malik, Man Shardin saat sudah menikah nantinya, ya dia menjanjikan saya tentang agama, dia akan menjadikan saya istri yang baik, istri yang soleha. Tahunya itu setelah saya nikah, eh dua mingguan lah, hampir dua minggu, baru tahu. Ya, kan saya bilang, saya nggak mau gitu kan, tapi dia bilang, nggak apa-apa kok di agama ulama ada sebagian bilang menghalalkan, ada yang bilang membolehkan gitu, itu gitu. Saya sampai bilang, saya ngaji deh, saya ingin ngaji deh, dan dia menjanjikan itu. Oke, nanti kita belajar ya, gini-gini, ujar Marlina di kantor MUI, pusat Jakarta Pusat, belum lama ini. Faktanya, Man Shardin tak mengajari mengaji dan lebih memilih mengajari tentang seks anal menurut agama. Diajarinya ya, tentang itu, anal tuturnya. Ia mengatakan, berdasarkan penunturan sang suami seks jalur anal itu karena berdasarkan pendapat ulama yang pendapat ulama ada yang memperbolehkan atau yang tidak. Ya, dia, Man Shardin bilang di Islam itu ada ulama yang menghalalkan untuk mengharamkan ujarnya. Dalam kesempatan itu, ia menunturkan bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh ayah Taki Malik hanya 900 ribu rupiah, dan ternyata uang mahar itu dibakai untuk makan-makan. Kita itu kan nikah di apartemen, selesai nikah keluarga besar saya dan keluarga-keluarga yang jadi saksi kita makan. Dan dia pakai uang mahar itu, kan dia tahu tentang agama, mahar itu haknya istri kan, ujarnya. Sementara itu, Man Shardin dengan tegas membantah penyimpangan seksual yang dituduhkan Marlina. Saya katakan tidak benar sama sekali, saya katakan dengan tegas tidak benar sama sekali, katanya. Bahkan dia mengaku juga siap menerima tantangan dari pihak Marlina untuk melakukan sumpah pocong. Ayah dari Taki Malik itu menjelaskan bahwa dari awal dirinya tidak ingin permasalahan ini mencuat. Namun dirinya memilih angkat bicara saat ini lantaran dari pihak Marlina yang terus mengubar bermasalahan rumah tangganya di hadapan publik.